Kebencian adalah seperti meminum racun, tapi berharap semua yang terbunuh. Tidak ada orang yang dilahirkan untuk membenci orang lain karena warna kulitnya atau latar belakangnya atau agamanya. Saya belajar bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemenangan atasnya. Orang berani bukan mereka yang tidak pernah merasa takut, tapi mereka yang bisa menaklukkan rasa takut itu. Pimpin dari belakang dan biarkan orang lain percaya mereka ada di depan. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Keliatannya semua itu mustahil sampai semuanya terjadi. Kunci untuk bahagia adalah menjalani hidup seolah-olah tidak ada yang mengawasi dan mengekspresikan diri seolah-olah semua orang mendengarkan. Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali. Salah satu hal tersulit bukanlah merubah masyarakat, melainkan merubah diri sendiri. Pemenang merupakan seorang pemimpian, tak pernah kenal kata menyerah. Saya tidak pernah terlalu peduli dengan hadiah pribadi. Seseorang tidak menjadi pejuang kemerdekaan dengan harapan memenangkan penghargaan. Saya menyukai teman yang memiliki pikiran terbuka karena mereka akan melayanimu untuk melihat segala masalah dari berbagai sudut pandang. Sebuah hati yang baik dan sebuah kepala yang baik akan selalu menjadi sebuah kombinasi yang dahsyat. Saya benci diskriminasi dan segala manifestonya. Saya bertarung sepanjang hidup saya, saya bertarung sekarang dan sampai akhir hayat saya. Seseorang yang merampas kebebasan orang lain adalah tawanan kebencian. Dia terkunci di balik jeruji prasangka dan pikiran sempit. Saya tidak benar-benar bebas jika saya mengambil kebebasan orang lain, sama seperti saya tidak bebas ketika kebebasan saya diambil dari saya. Tidak ada yang namanya kebebasan sebagian. Saya bukan orang suci kecuali jika Anda menganggap orang suci sebagai orang berdosa yang terus berusaha menjadi baik. Hal pertama adalah jujur pada diri sendiri. Anda tidak akan pernah bisa berdampak pada masyarakat jika Anda tidak mengubah diri Anda sendiri. Mengatasi kemiskinan bukanlah tugas amal. Ini adalah tindakan keadilan. Uang tidak akan menciptakan kesuksesan. Kebebasan untuk membuatnya yang akan menciptakan kesuksesan. Jika Anda berbicara dengan seseorang dalam bahasa yang dia mengerti, itu akan masuk ke kepalanya. Jika Anda berbicara dengannya dalam bahasanya, itu masuk ke hatinya. Jika Anda ingin berdamai dengan musuh Anda, Anda harus bekerja dengan musuh Anda. Kemudian, dia menjadi parter Anda. Kedamaian adalah senjata terbesar untuk pembangunan yang dapat dimiliki setiap orang. Semua orang bisa berdiri di atas situasinya dan mendapatkan kesuksesan bila mereka mendedikasikan dan bersemangat dengan apa yang mereka kerjakan. Adalah bijaksana untuk membujuk orang untuk melakukan berbagai hal dan membuat mereka berpikir itu adalah ide mereka sendiri. Kesuksesan anak akan membuat kehidupan orang tua terasa lebih berharga dan manis. Pergunakanlah waktu sebijaksana mungkin kemudian yakinlah bahwa setiap waktu selalu siap untuk berbuat benar. Kesulitan mematakan beberapa orang tetapi mengopokkan orang lain. Tidak ada kapal yang cukup tajam untuk memotong jiwa orang berdosa yang terus berusaha. Yang dipersenjatai dengan harapan bahwa ia akan bangkit bahkan pada akhirnya. Aku adalah penguasa nasibku sekaligus kapten untuk jiwaku. Seseorang yang paling jujur adalah ketika ia mengakui dirinya berbohong. Kebiasaan mempenghatikan hal-hal kecil dan menghargai sapaan kecil adalah salah satu tanda penting dari orang yang baik. Keserakahan dan kekuasaan akan mengubah saudara menjadi lawan sesama saudaranya. Semoga segala pilihan mencerminkan harapan Anda, bukan ketakutan yang nyata. Terima kasih telah menonton!